Pak Ketua Pak Haji, hari ini ada kegiatan paling bersama IKM Pak Haji, hari ini ada kegiatan paling bersama IKM Pak Haji, hari ini ada kegiatan paling bersama IKM Pak, mungkin hari ini pertemuannya membahas apa saja Pak Ya, terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seperti selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini Haji Faisal mendapatkan dukungan lagi Ikatan keluarga Minang rapatkan barisan untuk mendukung Haji Faisal Saat sidang Galaskai semakin dekat dan untuk keputusan siapa yang sebenarnya berhak mendapatkan hak wali dan hak asuh Galaskai Ardiansa Nah, bagaimanakah beritanya? Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis waktu Abang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Kita lansir dari pikiranrakyat.com Haji Faisal pamer pasukan berbaju putih siap lawan Dodi Sudrajat Haji Faisal mengungkapkan tujuan ikatan keluarga Minang mendatangi rumahnya pada Sabtu 22 Januari 2022 Tujuan mereka merupakan untuk memberikan dukungan kepada Haji Faisal Yang juga merupakan penasehat di ikatan keluarga Minang Sebenarnya acara ini selaturahim saja Saya akan sebagai anggota IKM sebagai penasehat di situ Jadi Haji Faisal ini mempunyai posisi yang cukup penting dalam ikatan keluarga Minang Yakni penasehat dan Haji Faisal dikenal sebagai tokoh dari keluarga besar orang Minang Beberapa perwakilan ikatan keluarga Minang di Jakarta mendatangi Haji Faisal untuk menanyakan persoalan yang sedang dihadapinya Salah satu perwakilan ikatan keluarga Minang mengungkapkan hasil kunjungan dan silaturahmi mereka ke rumah Haji Faisal Salah satunya mereka juga akan terlibat aktif untuk acara 100 harian dari Vanessa Angel dan juga Bibi Ardiansah Karena sebentar lagi akan digelar acara 100 harian itu Haji Faisal sendiri berharap permasalahan dirinya dengan Dodi Sudrajat bisa selesai dengan cepat Ayah Bibi Ardiansah itu kemudian mengungkapkan kabar baik bahwa pengacaranya Sandi Arifin sudah bertemu dengan pengacara Dodi Sudrajat Nah berikut ini secara lengkap wawancara Haji Faisal bersama ikatan keluarga Minang dalam silaturahim yang mereka lakukan pada hari ini Sampai Pak Ketua Pak Haji hari ini ada kegiatan paling bersama IKM Bukh Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang gue boleh ditip gak? Sebenarnya pada hari ini Belum-belum Pak Haji Belum gak? Ini apa 4 isu minta tolong kasih Sudah? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya hari ini acara kami cuma silaturahimannya Saya kan sebagai anggota IKM Tanya penasihat ke situ Terus tadi para pengurus perwakilan Itu mendatang saya Yang menanya-nanyakan persoalan-persoalan yang sedang sehat Biasalah keluarga besar Ketan keluarga Minang yang ada di Jakarta Keluarga Ya itulah tanggup saya Jadi kalau ada yang mau disimpulkan Pak mungkin hari ini pertemuannya membawas apa aja Pak? Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dari pengurus DPD IKM Jakarta Barat Nah kebetulan beliau ini panah sehat IKM Keluarga Taminang di Jakarta Barat Jadi kami datang ke sini bersatu hari Karena nanti tanggal 1 kami mau ada acara Dan terus juga membicarakan nanti untuk kita Kan mau 100 hari Nah jadi dari hari Tuhan beliau sehat selalu Dan tegar Melalui persoalan ini Ya mudah-mudahan selesai Secara hukum yang berlaku Mungkin itu Kalau boleh tahu 100 hari pas tanggal berapa? Tanggal 12 Hukum yang kita tadi membicarakan kita tanggal 12 Kita 100 hari Mau diadaian di rumah sini juga gak sih Pak Haji? Insya Allah mudah-mudahan di masjid Di masjid Oh berarti semua dibusatkan di masjid ya? Di rumah tidak ada acara ya? Ya seperti biasa kadang-kadang kan banyak tamu yang mau datang Udah banyak yang masuk Kita mau datang, kita mau datang Di masjid itu Sebaiknya kita di masjid Dukungan dari IKM sendiri berbentuk apa nih Pak? Maksudnya untuk istri Ya itu dukungan support, semangat dan moralis Ya itu kira-kira yang perlu disini Terkait tadi permasalahan-permasalahan Pak Haji nih Masalah seperti apa Pak Haji? Tadi kan Ngobrol ini tentang terkait masalah Oh dia menanyakan Bagaimana sampai dimana persoalan Udah mau selesai atau belum Itu yang ditanyakan pesan Ya mudah-mudahanlah dalam waktu tidak berapa lama ini Ada solusi-solusi Kami bisa menyelesaikan secara kekeluargaan Saya bilang begitu tadi Ya kita harapkan Tentu keluarga besar Minang yang ada di Jakarta Barat Tentu ingin tahu Sifatnya mereka mensupport Beri dukungan muril Agar bisa diselesaikan secara baik Kalau bisa secara kekeluargaan Ya kalau enggak itu secara hukum Itu aja Bisa dibilangkan kemarin Pas kekejadian kemarin datang ke rumah Pak Haji Sudah ada komunikasi lagi lu? Ya Betul Pak Haji Pas kayak itu Oh komunikasi udah tadi Pengacara saya Bapak Sandi Arifin Tadi sudah menyampaikan bahwa Sudah ada pertemuan antara pengacara saya dengan Pengacaraan Pak Dedy Namun ya Pak Sandi Arifin Selaku pengacara saya sudah ketemu dengan Pengacara saya tadi Pembicaraan tadi apa ya Ya mungkin Tidak lanjut sih Apa-apa yang perlu dibicarakan Tapi hasil nanti kita tunggu Tidak Tidak dilanjutkan Pembicaraan awal Tidak Tadi bisa dibilang bersudialan untuk bermediasi Gitalah bisa dibilang Ya kan secara awal kan secara bersedia Secara keluarga Oke itu aja ya Mungkin dari Bapak sendiri tangkapannya mengenai kasus yang saat ini berguna sebagai penupul mungkin sesama Padang juga mungkin Bapak Bapak Kalau kita dari keluarga besar itu Berharap nih Bisa selesai secara kekeluargaan Bagaimanapun kita kan udah punya beliau punya cucu lebih lah Keluargaan itu lebih Kita harapkan Itu hukuman kita itulah harapan kita dari Ikatan Keluarga Minang Berarti memang dari Ikatan Keluarga Minang terus memantau ya Pak perkembangan dari ini Oke betul Karena Terima kasih